Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, jumpa lagi dengan teman-teman, nah sekarang saya atau kami lagi ada di Kakap ya guys, di depan sebuah restoran Nah, tapi kami akan coba untuk naikkan drone guys, untuk melihat kondisi apa yang ada di atas kita ya guys Jangan lupa untuk tetap di channel kami, dengan cara subscribe dan tinggalkan lonceng guys, supaya channel kami semakin berkembang Ayo guys, nah guys, ini dronenya, kita akan naikkan drone Volt R GG99 Mini Nah, ini dronenya ya, sudah siap Nah, kemudian kita akan naikkan di sini guys, di halaman parkiran Kita lihat dulu kondisi sekitar, nanti kita akan langsung melihat bagaimana dia memantau kondisi sekitar Ayo guys, saya pasang dulu ya perangkatnya Oke guys, kita akan setting dulu ya, wifi nya HIGP Guys, saya terhubung Kita cari aplikasinya, kita pakai aplikasinya adalah One Pro Nah, sekarang kita akan kalibrasi dulu guys Kita akan kalibrasi dulu Ya, kalibrasi complete Sekarang kita akan kalibrasi Vertical horizontal Oke, sudah siap Sudah siap Kameranya sudah bisa Kita akan langsung Ya, GPS nya sudah 11 Nah, ini kami lagi di sini guys ya Ya, kita akan naikkan nanti Dan itu kameranya akan saya turunkan Kita akan naikkan Sampai ketinggian yang cukup ya Ini ketinggiannya 10 meter Ketinggian 10 meter Coba saya akan berputar Melihat kondisi sekitar Nah, sungai guys ya Di depan kita ini ada sungai Ya, saya akan coba untuk Turunkan lagi Dan kita naikkan lagi ya guys Drone nya Untuk melihat lebih tinggi Sekarang ketinggiannya sudah sampai 20 meter guys Ya Sekitar 20 meter Sekarang kita coba untuk melihat Ya Lihat sekitar Kita lihat sekitar guys Ya, banyak pahun kelapa ya Jadi sekitar kita ini banyak pahun kelapa Wah, guys Kita bisa lihat nuara ya Kita bisa lihat nuara Rahu Ya Kita bisa lihat rahu Coba kita Kita lihat di bawah Nah, ini tempat Makan ya Karena nanti kami datangnya guys ya Di bawah ini kelihatan Sangat bagus ternyata Ya Walaupun kameranya belum bergimbal guys Tapi kualitas kamu Gambarnya Bagus Ya Apalagi kalau pakai gimbal Ini kameranya bagus ya memang Jadi dari sini kita bisa lihat Ini ketinggian Ketinggian drone nya adalah Sekitar 20 Ya, saya akan naikkan 10 kali lagi Nah, sekarang ketinggiannya sudah 28 Saya kira cukup ya Untuk memantau sekitar Kita coba lagi melihat Ya Ini speednya Ini speed 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 1 ya Speed 1 nih Karena tadi putarannya agak lebih Santai Banyak pahun kelapa Ya Oh iya guys Saya coba rekam ya Tadi lupa Nanti kita akan coba foto ya Nah Coba lihat kan kita Apakah bisa melihat Posisi kita Nah Kita mundur Mundur Ini kita mundurnya kelihatan Nih Ya kan Lihat horizonnya guys Bagus sekali ya Cuacanya cerah Cuacanya cerah Sehingga kita bisa lihat Pemandangan Saya coba geser Pelan-pelan Ya Ini Kondisi muara Ya Banyak perahu guys Banyak perahu Ya Suara ini ya Suara Mohon maaf Suara kapal Suara kapal Kapal yang kelihatan Ini ya Ini kapalnya kelihatan Lagi Berjalan Sangat keras Suaranya ternyata guys Ya Kita lihat Nah Oke Sekarang Saya akan Mengarahkan Drone Ya Ke sungai Kita akan coba Lihat sungai ya guys Kita lihat sungai Kita akan maju Ya Ini Jara kakap ya guys Di kakap ini Kita bisa geser Coba kita gerakan Drone ya Kita geser lagi guys Kita coba buat Jarak Sekitar 100 meter Ini sudah sampai 100 meter Ya Sekiranya Sudah 150 meter Nah kita akan coba Untuk berputar Jaga aja Jaga 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 aja Jaga 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 Nah Sekarang kita larikan Ke sungai Kita larikan Ke sungai Nah guys Ya Ini speednya Saya pakai Ini cukup berangin Speed 1 Itu ya Untuk mendapatkan Kualitas gambar Yang cukup bagus Jadi ini agak pelan Nah ini saya Melakukan putaran Ya Dan kita coba Lihat ke bawah Nah ini guys ya Tempat makan Yang kita akan Tuju nih guys Ya Apa namanya ya Pantai Indah Kakap Guys Ya Pantai Indah Kakap Oke Oke ya Oke ya Sekiranya itu Kita geser lagi Ini kelihatan saya di bawah nih guys Sedang main-main Oke ya Saya kira cukup Kita sekarang berada ketinggian 28 meter Dengan jarak 200 Sebetulnya mungkin bisa lebih ya Cuma saya coba Sampai 400 Nah sekarang kita akan RTH ya guys Saya akan tekan Tombol RTH Untuk dia kembali Nah kameranya sudah berputar Kemudian dia melakukan gerakan Ya Kita geser Bakal dia bisa RTH dengan tepat Ya Berhasil guys Ya Berhasil Nah Guys Ya Sudah berhasil Kita nyampai Tolong Nah guys Ya Sudah berhasil Nyampai ke Tempat Yang kita tuju Nah Gini ya Kelihatan ya Nah Gimana guys Ya Pemantauan udara Di sungai Kakap Khususnya di tempat Parkiran Pantai Indah Kakap Bikar Bikar Middah M amphipo Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton